Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang suatu apapun guys Oke guys, kali ini masih akan ngebahas Hot Wheels guys ya Hot Wheels, lot terbaru masih nih guys ya Dan ini adalah menurut gue salah satu Hot Items ya Walaupun mobilnya bukan JDM Tapi kenapa Hot Items? Karena ini dia guys Kampo Moon Ice-nya Ini dia yang bikin Hot Item Menurut gue ya Belum tentu menurut kalian juga Hot Item Again, bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys, di pencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya ya guys ya Dan kalau suka sama video ini nanti bisa di like, di share, komen juga di persilahkan guys Oke, let's check it out Yes guys, 56 Ford F100 ya guys ya Oke guys, tapi sebelum kita review dan unboxing ini bareng-bareng guys Gue cuma mau ngikutin aja Tolong diikutin giveaway ya guys ya Giveaway di episode G002 ya guys ya Langsung aja di klik link-nya nanti ada di sini nih guys ya Tapi jangan lupa untuk komen ya Komennya nggak perlu cantumin IG-nya ya Cuman komen aja bebas lah guys ya Karena kalau komen cantumin IG, account IG Temen-temen ternyata itu di-block sama YouTube Entah kenapa ya Mungkin ya karena kompetitor ya YouTube sama IG sebenarnya Jadi mungkin si YouTube bikin kalau ada komen mengenai IG Ada tulisannya IG, ada tulisannya ad gitu ya Itu langsung di-block sama si YouTube Istilahnya langsung hilang gitu guys ya Jadi bagi temen-temen yang udah join Dan kalau tolong di-check lagi komen-komennya guys ya Di episode G002 Jangan-jangan tuh komennya hilang Kalau hilang bisa komen lagi aja bebas Mau ngobrol apa, mau say apapun bebas ya Asal jangan yang vulgar ya guys ya Biar nanti nama temen-temen akan terdaftar disitu Karena kita akan pilih secara acak Untuk 5 orang pemenang Dari komen-komen yang tertera di video tersebut ya guys ya Linknya ada di atas, di pojok kanan atas Atau saya nanti akan taruh di description guys Oke, gitu aja guys untuk update-nya Sekarang kita akan bahas Ford F100 ini guys ya Ini mungkin pertama kali gue hunting Atau pertama kali nemu Ini gak nyadar ternyata ada Moon Ice-nya guys Karena apa? Karena biasanya Moon Ice itu warnanya kan kuning ya Warna kuning atau warna hitam gitu ya Mungkin kayak ini nih guys Yang pernah gue bahas juga sih ya Udah agak lama gitu ya Yaitu Volkswagen Fan ya Volkswagen Pickup atau Volkswagen Fan namanya Volkswagen Pickup lah istilahnya ya Beetle Pickup Ini kan dia Moon Ice itu selalu dengan Karakter kuning atau hitam ya guys ya Atau abu-abu lah gitu Gue belum pernah lihat sih yang warnanya Agak-agak merah kayak gini guys Tapi it's okay lah ya Keren juga sih sebenernya guys ya Akhirnya ketemu Oh ada Moon Ice-nya nih Yaudah serok lah Karena Moon Ice gitu ya Oke, langsung aja kita bahas Dari kartunya seperti biasa guys ya Ini adalah logo Hot Wheels-nya Yang kita tahu bahwa ini adalah berbeda dari yang sebelumnya Ini lebih gede Dan ini kepotong lah disini ya Jadi teman-teman bisa tahu bahwa Kalau Hot Wheels yang baru Pasti logonya lebih gini Lebih gede dan kepotong tulisan Di daerah Wheels ininya ya guys ya Dia adalah mobil ke-76 dari 250 mobil Dan ini gambar art card-nya Kata orang-orang sih Ini salah satu mobil yang ceper ya guys ya Ceperis istilahnya Karena roda sama bodinya tuh nempel banget gitu guys ya Nanti kita coba lihat ya Kita akan lihat apakah seperti itu Terus ini ada tulisan 56 Ford F100 Dan dia adalah Hot Wheels Metro ya guys ya Hot Wheels Metro Dia adalah mobil ke-8 dari 10 mobil ya guys ya Seperti itu Oke kita langsung lihat bagian belakangnya HCV 93 Kayaknya sih bukan HCV 93 ya Karena dia udah castingan lama ini guys Tapi ntar kita lihat lagi Kali aja ada update tooling Atau update castingan ya Kita nggak tahu 56 Ford F100 Hot Wheels Metro Logo Matel disini Ini ada license-nya guys ya Ford Official License Product Jadi sudah terlicensi dengan si Ford Antara Hot Wheels dengan Ford Nah ini adalah barcode-nya Seperti itu guys Langsung aja kita bongkar ya guys ya Kita akan lihat lebih detail lagi nanti Gimana ini Tampu-tamu-nya dan segala macemnya guys ya Harus sih lebih keren ya guys ya Ini gue disiapin pisau gue Dan kita akan bongkar guys Kita akan bongkar seperti biasa Oke guys Sudah terlengkar dari garasinya guys Ini dia garasinya guys ya Disini mobilnya nih guys Kita taruh disini Dan ini adalah kartunya Tampilan kartunya seperti ini guys Putih bening Tidak ada apa-apa ya guys ya Seperti biasa Oke Langsung kita Lihat bycash-nya guys Mantap Ini warnanya doff ya guys ya Warnanya doff ini Merah atau orange nih guys Merah-merah ke orangean kali ya Oke guys Langsung kita bahas dari bawah Seperti biasa Ini ada tulisan Apa nih 56 Ford ya Made in Malaysia Mattel Hot Wheels 56 Ford P451186MJ1NL Plastik guys ya Banyak juga plastik Yang ini agak lebih kecil Yang depan Yang belakang Gede ininya Penampangnya guys ya Seperti itu Dan ini bagian bawahnya Lumayan Lumayan detail ya guys ya Keren banget sih sebenernya Ada kenalkotnya Ada gardannya Segala macem ya Bagus Bagus Oke kita ke sebelah kanan guys Seperti biasa kita lakuin Ini ada tulisan moon ice-nya ya guys ya Nanti kita makroin ya guys ya Ini bersih menurut gue ya Rapi Ya bagus Ada warna goldnya juga nih Warna goldnya Terus warna hitam ya Goldnya di pinggir-pinggirnya Dan ini doff ya guys ya Si warna orange ini doff Terus ada tulisan hot wheels Body shop El Segunda California ya Atasnya juga mungkin Terus ada hot wheels juga Jadi hot wheelsnya ada dua ya Lambang Hot wheelsnya di atas yang kecil Dan tulisan hot wheels yang gede ini guys Dan gue suka dari si Ford F100 ini Mobil-mobil Muscle ya Selainnya yang Mobil-mobil Amerika ini Dia Ada ininya guys ya Bagian penampang si Peleknya Atau Penampang di atas bannya itu Membuat lekukannya itu Lumayan rapi Dan lumayan bagus guys ya Keren ya Ini pun juga Jadi memang bentuknya Jadi klasik banget ya Dan ini peleknya Pelek yang dipakai oleh Mazda RX-7 ya Yang Trazer Hunt yang tahun 2021 2021 Kalau gak salah Eh 2020 atau 2021 Gue lupa Ya seperti ini guys Jadi matching banget Dan memang ini ceper ya guys Nanti kita adjust kameranya Biar kelihatan ya Cepernya gimana Kita ke sebelah kiri dulu guys Sama ya Moon Eyesnya juga rapi banget Matanya juga jelas tuh ya Keliatannya bagus Dan ada warna goldnya juga Rapi juga nih Dan ini karena doff ya Jadi mungkin catnya tuh Nempelnya bagus gitu guys ya Mungkin seperti itu Tamponya jadi nempelnya bagus Karena dia doff Mungkin seperti itu Kacanya bolong ya guys ya Untuk jendelanya tidak ada Ini Tidak ada kaca Tidak ada Jadi plong Seperti itu guys Sama ya Seperti dengan sebelah Kanan ya Tadi ya Disini juga Nanti kita makroin Kita lihat gimana Detailnya si tampo-tampo ini Nah untuk bagian depannya Sayang sekali Untuk bagian depannya Untuk cetakannya Detailnya oke guys ya Karena ada lampunya Ada bempernya Ada grill depannya Lumayan bagus ya Dan ini besi semua guys ya Karena warnanya orange semua Ya bagian yang dalamnya tuh Juga ada kayak Keliatan kayak Spider nestnya ya Jaring laba-labanya ya Setelahnya Cuman Tidak terlalu jelas Mungkin kalau sedikit diwarnai Itu mungkin akan lebih bagus lagi Cuman sekedar cetakannya bagus sih Cuman Detail kewarnaan Itu kurang Menurut gue ya guys ya Nah di bagian cupnya Ini juga lumayan bagus Simple Tamponya simple banget ya Cuman ada Hitam dan Apa namanya Gold ini Tapi ini bentuknya tuh bagus Bagus banget ya Bentuknya keren Jadi Keliatan matching banget Dan Artistik lah islamnya ya Ini ada bagian si Mesinnya ya Mungkin ya Jadi ini bolong Castingan ini Ini bolong Dan ini bagian mesinnya Adalah plastik Sama senada Dengan si interiornya Interionnya warna silver juga guys ya Dan kelihatan Setirnya Setir mana Setir kiri guys ya Setir kiri Keliatan tuh guys ya Tuh Lumayan oke ya Warna Warna chrome nya Jadi bagus ya Membuat jadi lebih Lebih kelihatan Lebih mewah Nah ini bagian atasnya guys Polos Tidak ada tampu apapun Warnanya Dan rapi ya Tidak ada Apa namanya Kekurangan Tapi ini sedikit Dan disini guys ya Lihat ya Keliatannya Lumayan oke guys Oke Kita ke bagian belakang guys Nah ini juga lumayan detailnya Bagus ya guys ya Ada pintu Ini kayak pintu jenazah Kayak mobil ambulan ya Tapi gak tau mungkin pintunya Emang kayak gini guys ya Terus ini ada Garis pintunya jelas Kebagi dua Ini kacanya juga Kacanya bening ya guys ya Kacanya bening Ini Tidak smokey black Tapi dia bening White gitu ya Dan ini Kenal potnya dua guys Mantep banget ya Kenal potnya dua nih Kenal potnya dua guys Ford F100 ya Nah ini Sebenernya adalah Ada remnya nih guys Cuman gak keliatan aja ya Ketutupan banget Sama si chatnya ini guys ya Sayang sekali Mungkin kalau dibedain Terus diwarnain Bagus nih Ya harusnya Oke guys Kita makroin ya guys Kita akan lihat detail tamponnya lagi Oke guys Sudah kita ubah ke makro ya Dan gue aja sedikit kameranya Jadi biar kelihatan Nanti kita akan tes cepernya ya guys ya Ini tulisan moonheistnya guys Tuh mantep ya Keren dan rapi ya Walaupun bagian bawahnya ada Beleberan ya Hitamnya Ketinya jadi kemakan Cuman matanya tuh bagus ya Dan oke lah ya Dan bagian goldnya pun juga Lumayan bagus ya guys ya Tuh ada tulisan hot wheels Ini lambang hot wheelsnya ya Hot wheels body shop El segundo Segundo ya Keren Dan warna goldnya juga nyambung ya guys ya Keren dengan si hitamnya Hitam, putih dan gold Oke ini handle pintunya jelas ya guys ya Tuh handle pintunya Garis pintunya juga jelas guys Dan itu bolong ya Tidak ada kaca sama sekali disitu Kita ke sebelah kiri Kayak gini guys Moon eyesnya Mantap ya Walaupun bagian bawahnya kurang bagus Tapi oke lah menurut gue ya Kelihatan gitu jelas Terus ada goldnya ya Tapi ini gold sama hitamnya Ini tidak terlalu Senada Atau serata ya Tidak terlalu rata Tabrakan gitu Tapi oke lah Ini hot wheels ya Hot wheelsnya Tuh Lambang hot wheelsnya Torentar Nah itu dia guys Ya Agak berantakan ya Ini hot wheelsnya juga lumayan Body shop El Segundo California Oke Ini warna yang Sebenernya gold yang di list-listnya Ini lumayan bagus guys ya Bentuk si tamponnya ini lumayan Kayak lightning-lightning gitu Keren ya Terus ini ada Apa namanya guys Handle pintunya juga Ya kelihatan tuh Handle pintunya Dan ini garis pintunya juga jelas Kita ke bagian depan guys Ini yang tadi gue bilang ya Oh ternyata bukan jaring guys ya Terus kayak bagian dalem dari sini Apa Bampernya aja ya tuh Yang tidak rata catnya ya Tapi oke lah Terus disini ada Lampu ya Lampunya juga disini guys Terus nih bagian Bolongan disini Gak tau nih kenapa ya Bolongan Harusnya seperti ini ya Gambar dari Kartnya kan dimentuknya kayak gini guys Tuh liat Ya warnanya harusnya Dikasih warna krom Atau warna putih lah Paling juga ya Cuman dia Kayaknya si hotwheel ini Tidak membedakan ya Jadi semuanya didicastin Nama dia Jadi semuanya tuh Bentuknya Besi semuanya tuh Tapi tidak diwarnai Sayangnya Jadi gak terlalu detail Dari sisi warna Tapi jadi cetakannya Lumayan bagus Dan gue sih gitu guys ya Nah ini kebagian Kap mesin Bagian kap mesinnya Mesinnya guys ya tuh Krom Ya Bentuknya krom Dan Warnanya krom Sorry Dan dia Dari plastik ya Tuh Lumayan ya Terus ini bagian kapnya Guys tuh liat Disini ada warna hitam Sama warna goldnya Gue suka nih guys Warna Bentuk Motifnya Simple tapi keren gitu Dan itu dia Senada dengan bentuk Sikap mesinnya ini Yang Apa namanya Yang kayak Sekitiga gini ya Trapezium gitu lah ya Keren Rapi juga Rapi lah ya Dia anggap rapi aja Oh ya tadi kita belum ngecek Wiper ya Wipernya Ada gak ya Nih Gak liatan Gak liatkan si wipernya kayaknya gak ada guys Tidak ada wiper guys Nah ini bagian interiornya Jadi ada Apa namanya nih Setir mobilnya Terus ada Itunya personalnya Ya guys ya Warnanya tuh dia Dua kursi doang Terus dia di Warnain silver ya Si warna interiornya tuh adalah Warna silver Lumayan ya Bagian atas polos biasa Bagian belakang Seperti ini guys Garis pintunya juga jelas ya Tapi ini bagian handle pintunya Gak ada guys Gue gak tau nih Apa otomatik Apa enggak kali ya Jadi gak keliatan aja guys Terus nah ini tadi gue bilang nih guys Lampu remnya ya Lampu remnya tuh Kemakan sama chatnya guys Jadi gak keliatan ya Jadi keliatan kayak Bejendol doang Tapi gak ada warnanya Sayangnya disitu Detail di belakang sini Kurang-kurang Kurang jelas juga ya Kurang rapi juga Ini kenal potnya guys Dua ya kayak gini Gitu guys Nah Oke guys Gitu ya Mantap ya Nah ini guys Ini adalah Cepernya guys Kita langsung lihat Cepernya nih Lihat guys ya Dia nempel banget ya Antara body sama si bunnya Jadi Lumayan menarik ya guys ya Karena Ini salah satu Hot wheel pertama kali ya Gak tau sih Seinget gue Ini salah satu yang ceper ya Yang keliatan ceper Kalian dibandingin sama yang ini guys Tuh Ya ini kan jauh ya Rodanya tuh Body sama rodanya Kalau dia nempel Entah karena efek dari si Apa namanya Pelek sini Bodinya Tapi gak juga sih Harusnya guys Keliatan tuh Lebih Lebih rendah aja Bagian peleknya Tingginya juga Lebih rendah guys Jadi Bagi teman-teman yang suka Mobil ceper Ini salah satunya Harus di koleksi Mantap ya Oke guys Kita ke Ini dulu Kesimpulannya Gimana Kesimpulannya Menurut gue Satu Bagi yang Moon Ice Fokusan Moon Ice Apa namanya Fans Gitu ya Ini harus di Koneksi Harus di serok Ini adalah salah satu Mobil Moon Ice Juga di tahun 2022 Silop Tapi Meluari Moon Ice Yang pertama kali Di 2020 Adalah Ini Gue gak tau lupa Kesapa ya Jadi Mungkin mobilnya Mungkin bukan Mobil JDM Atau mobil Yang terkenal Karena Ford F100 Tapi Bagi pencinta Klasik Pencinta Mobil Ford Dan dia Klasik Ini harus Di serok Apalagi Moon Ice Gede banget Ini Kelihatan Gede banget Hampir sama Gedenya Dengan Si yang Volkswagen Ini Jadi Dan Bagi para pencinta Ceper Mobil-mobil Ceper Ini harus Diambil Juga Harus Di serok Satu Yang kedua Si Doff Ini Warna Doff Ini Lebih Bagus Jadi Kelihatan Lebih 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 Mewah Lebih Eksklusif Dan Interior Warnanya Silver Lebih Bagus Tampo Simpel Tapi Rapi Apalagi Gue suka Tampo Yang Dicap Warnanya Gold Hitam Dan Bagus Tapi Mungkin Kalau Cuan Gue Tau Cuan Mungkin Tentu Cuan Tapi Balik Lagi Kalau Moon Ice Mobil Moon Ice Biasanya Setelah Berapa Tahun Itu Akan Lebih Mahal Lagi Biasanya Seperti itu Oke guys Gitu aja Review kita kali ini Semoga bisa Bantu teman-teman Semua Ini Menurut gue Memang Mobil yang Menarik Kalaupun bukan JDM Tapi karena Moon Ice Yang Kalau Moon Ice Gak Tau Kenapa Kayaknya Auto Serok Aja Si Mobil Mau Mobil Apapun Gitu S Review Kali Ini Semoga Bisa Jadi Referensi Teman-teman Semua Bagi Yang Belum Pencet Subscribe Dan Lonceng Tolong Guys Di Pencet Subscribe Nya Pencet Juga Lonceng Dan Kalau S Bisa Dilek 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 Sekali Lagi Jangan Lupa Ikut Giveaway Dia Akan Diundi Hari Sabtu Nanti Tanggal 26 Februari 2022 Jam 10 Pagi Ya Guys Mohon Maaf Pagi Karena Sebelum Hunting Biasanya Untuk Menemani Teman-teman Persiapan Sebelum Hunting Semoga Bisa Membuat Teman-teman Happy Semua Ada Lima Pemenang Hadian Bisa Dicek Di link Direkomendasi Atau Di bagian Deskripsi Ada Link Giveaway Videonya Oke Gitu Aja Thank you So Much Stay Safe And Peace Out Subtitel